Intro Halo kancah semua, jumpa lagi dengan ACC Multimedia Episode kali ini ACC akan mengulas 5 jebolan kontes pencarian bakat di Akademi Indosiar Yang pesonanya terus berkilau dan seluruh warawiri di layar kaca Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Karena ACC selalu menghadirkan informasi menarik seputar dangdut dan informasi video lainnya Oke lanjut Yang pertama Irwan Irwan Kristiantoa adalah Jibolande Akademi Season 2 Roo ganteng asal Sumnep ini berada di peringkat ketiga setelah Danang Banyuangi dan Evi Masamba pada ajang bergengis tersebut Irwan berasal dari keluarga sederhana, kedua orang tuanya telah lama merantau ke negeri jiran Sementara Irwan tinggal bersama bibinya Ketika di Bluto di tempat kelahirannya, Irwan hidup sederhana Makan gengan merongki dan ikan teri Namun, di Akademi Indosiar telah mengubah nasibnya Dengan dukungan warga Madura yang sangat fanatik Ditambah talenta Irwan serta wajahnya yang ganteng Irwan telah menjadi artis nasional yang hingga kini masih banyak menghiasi layar kaca Yang kedua, Lesti Lesti Andriani Gadis mengenal manis ini lahir di Bandung pada 5 Agustus 1999 Dia adalah juara ajang pencarian bakat di Akademi pada mesin pertama Dia dikenal memiliki cengkok vokal yang khas dan suara yang menggelegar dalam setiap penampilannya Juga memiliki single dengan judul kejuara yang dikiptakan oleh Norbayan Single tersebut dirilis pada tahun 2014 Persona Lesti tidak pudar Bahkan, kini makin bersinar Wajahnya masih banyak menghiasi berbagai stasiun televisi tanah air ini Yang ketiga, Aulia Aulia merupakan juara ketiga D Akademi Indosiar musim keempat Darah manis ini lahir di Pontianak, tepat 17 Februari 1998 Sama dengan Irwan Aulia ternyata juga berasal dari keluarga yang sederhana Ayahnya adalah seorang pemulung Alih-alih minder atau meratap kekurangannya Justru latar belakangnya yang sangat sederhana Melecut semangatnya untuk mengubah nasib Dan kini Aulia banyak mengisi acara-acara yang tayang secara live Khususnya di Indosiar Yang keempat, Putri Keempat, Putri Berwajah imut dengan perawakan mungil, dialah Putri Isenari Jebolan konteks DA musim keempat dengan posisi sebagai runner-up Darah cantik kelahiran 3 Januari 2001 ini berasal dari Balikpapan Gadis manis yang memiliki fans dengan nama Pew First ini juga berasal dari keluarga sederhana Ayahnya adalah seorang pengayuh beca Namun, DA Academy telah mengubah nasibnya dan nasib keluarganya Yang kelima, Ega Ega Noviantika atau lebih dikenal dengan nama Ega Kuningan Lahir di Kuningan 2 November 1998 Darah cantik yang berijab ini memiliki wajah imut dengan perawakan mungil Meski berada pada posisi ketujuh pada ajang penjaraian bakat DA Academy musim 2 Namun, Ega masih sering muncul di layar kaca Baik itu menyanyi atau menjadi bintang tamu di acara pokshow Begini bila ku merindu Anganku terbang jauh Andai kau tahu yang ku rasa Cemas, gelisah, takut bila kau jauh Oke kancah, itulah 5 artis jebolan DA Academy dosiar yang masih eksis versi asis multimedia Ngomong-ngomong, siapa sih idola kalian? Dari season 1 sampai 4? Jika kamu setuju atau tidak setuju, tulis di kolom komentar ya kancah Demikian, sampai jumpa Salam kreatif dan jangan lupa bahagia